Tapi tolong juga jangan diajak ya lor, mau tolong dong dongku ini Karena kali lagi aku lagi berproses membangun si Sancez ini Ini masih awal permulaan, ya spokoi bismillah lah Halo lor, apa kabar ya, semoga bismillah selalu Ini aku lagi berpiksaan lah, ya Ini berpiksaan, artinya geluk Geluk si Sancez Karena beberapa dari kalian harus tau banyak banget ya Sancez kemana mas? Ya ini rencana mau lihat-lihat Sekalian nyurik, eh nggak berburit Ini kepira ya no? Posa kepira apa? eh? Ketiga Ketiga, hah? kenapa keteluh? Sebelum berangkat, kita cekin ban-bani dulu Aku pake grand ini Tapi mungkin nanti Nggak terlalu tak syuting ya ini Soalnya kemarin nih YouTube-ku Gere-gera Gere-gera parka Gere-gera parka Gere-gera nyurit pake grand Sekarang kita ngabur burit Tapi nyuritnya nggak temen-temen nih Nyuritnya gue selipit-selipit tuh Perjalanan yang api-api itu Perjalanan sih rada ekstrim, nggak tak lebok nih banget nanti Sssss, timbangan ini rawat nih Kenek mana ya? Kenek mana ya kok Eh, bawa jaket nah Iya kan kok Oke kita gas Pake si grand Di sana pake PDI Selawe Alhamdulillah Masya Allah sih Masya Allah sih Masya Allah sih Sebagian Alhamdulillah masya Allah sih Ya Alhamdulillah masya Allah sih Paket paket Alhamdulillah paket lur Sya Sya Allah Sya Allah mas Apa itu? Tas Wih, tas ya Kenekan ini nih Kenekan ini nih Iya, dia Ceket ini nggak gana Ceket topo Ceketnya pak kuih Kira-kira tada gas Kira-kira wajib ke rumahnya parkan dan pilih Kok cucupan? Buka Langsung lu guna Tulis siapa? Ini Aduh Apegah Ya nggak pedih lagi woy Ceket ini 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 Ini Umar dulu itu pernah di spot sama Umar lagi Pekasan dulu Ada gear Ceket ini Gear Ini ukuran 44 cm Wah ini copy rack Loh Ini ada yang 4 cm Terus Kok jenis ini Ini Gas kontan WZ-WZ-an Terus CD ini Handle Handle ini cuma satu lagi Handle Handle ini Tidak tahu Ini pun dikasih Sama rantai 48H Oke Kita masukkan Langsung aja kita Ke sana Jereng Jereng Ini model ini Loh Ini Dalam Wah Ceket ini Ceket ini Ceket ini Udah Ah what ini itu Ceket ini ke CATM Bambang ini di pelebi Ptelep Ini kepasahan manipal jadi susah Dereka apa sih? mosa? nyatau dulu, nyatau sih as orang? iya iya, aku bener ya ala kok ragat menek? iya, ini aku mau ngomong as as, ini lo penak iya, aku mau ngomong ini as, tuku Rp328, Rp100 aja nggak mau yuk, ganteng ini lo Rp100 aja lo nggak mau nggak, speknya sana ini iya, iya, iya itu lagi, beletok, ikut itu kan main gara lah beletok pokoknya jampingan, beletok, itu main gara berbahaya nggak sangat terlalu wajah ayo wair eh, tak pasang wair nggak, oke nggak dutup jadi apa dia? kita udah, wair kenapa tempat duduk, mabukul anu membukulnya sama ya kita yang gini laki pembadan ini kita yang gini laki pembadan ini oke lho, gimana deh, mau sampe deh di Giladu mau njemput, siapa? si cempe, si cempe si Sancez, deh senegak deh alhamdulillah, alhamdulillah beh, gak sabar bentukannya si Sancez kayak gimana tapi ini gak berharap lebih lho, aku gak berarti bakalan buah gue atau gimana soalnya kan masih dalam proses pemotifan juga tapi tetep penasaran, kita telepon Mas Aldo di kunci lho Mas, Assalamualaikum kalau Mas, aku gak jawab lagi oh, oke, siap bismillahirrahmanirrahim, aku mau habis lho aku mau habis lho aku kan kayaknya gak pors lho alah, kayak hebat ini sekolah kecil, kira-kira iya, iya nah, ini cilip, apa? pokoknya sama bapak itu tuh ini, kayaknya kamu pakai lho, sepil-sepil sama si Sancez gitu kamu pakai ini, gara-gara mas Aldo ini gara-gara rokok dulu aja? ini yang mana? ini gara-gara mas Aldo sendiri di ruangka ini ini rambutnya juga di ruangku itu apa sih itu tuh? ini ini oh ini 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 skukur yang ini 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 gue pertama kali kita semua buku ini bisa 48 enggak, 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 enggak enggak, 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 enggak enggak, enggak, enggak tapi gini, kita tanya Mas Agdo dulu, speknya apa aja ini Bi, kok karena pake apa, terusnya lu pake apa itu, Mas? terus dibentuk kayak gini, kenapa gitu sekek depan pake punya S-PIN jadi pake S-PIN lho nah, ini kan... lu bang Astrodannya di belakang tuh tak balik di depan jadi cakramnya balik di depan tapi lebih unik, Mas, menurutku ini kan motor unik lho, ini misalnya juga unik lho sarannya Mas Agdo kemarin tuh ditaruh di depan tak coba di belakang nggak enak ya, Mas? itu sebelumnya di belakang lho terus... jadi standar di pabrik nggak enak jadi tak balik di belakang berarti di standar di pabrik S-PIN ini di belakang, Mas? di kanan di belakang, oh di kanan di belakang terus akhirnya kurang enak karena rata-rata buat motocross kan di depan ini Mas ya oh depan nah kalau ditaruh di belakang ini, ini di belakang dari looknya juga kurang bagus, Mas ya Mas, ini terlalu mepet, jadi ini selibernya kok nyaplok hahaha mahal sebelumnya selibernya kurang bagus lalu menganggap gini, Mas nah ini bagian depan, tetap di looknya kayak gini Mas ya? iya Mas nggak diubah dipasang lampunya, terus ini juga lampunya, nyala nggak Mas? nyala nggak Mas? oh nggak ya Mas nggak nyala ya? nggak omos oke siap ini pakai S-Double Weather tak lepas, karena nanti takut aku kebablasan ini 120, 150 kebantaran ya? kebantaran tapi ini pakai handle-nya kok nggak enak beda nih sana ya yang ada dulu ya Mas? yang ada dulu yang ada dulu yang penting kan aja ya gitu, ini ini pakai Indogotech terus kayak gini yang rim ini dari Spin kan yang aku beli ini satu set lah loh sekok depan, setnya sama rim jadi sampai atas tapi rimnya apa ya Mas? normal nggak? normal mas normal ya? alhamdulillah terus ini frame-nya ya seperti sebelumnya udah nggak ganti kayak gini nah ini ini ada kontak ya nah kontak ini lho kontak ini tuh gunanya cuma buat ngelepas jok-jok aja jadi nggak pakai kontak ini ya berarti ini onnya selalu on ya Mas? selalu on selalu on oke ya bisa ini dipasang kontak, ini kabel kontak ini oh ini ini tempatnya rambut oh tempatnya rambut ini ini lho ini lho iya iya tempatnya lho bisa lipin matainya ini lho ini lho ini lho kita coba buka joknya ini mas ya Mas wiyuuur masih lho sebelumnya kotor banget ini udah dipoksi nah ini udah dipoksi kemarin tuh full karat full karat ya Mas? terus dipoksi dalamnya insya Allah ini rencana masih rencana sih tanya juga misalnya nanti tank ini diplongin ke ini-ini bisa nggak mas? bisa ya Mas ini tambahin tank tambahin tank apa diprol diprolnya apa? diprolnya ini oh ngurangi kekuatan raka oh berarti nanti ini diprepres terus dikasih iya tandon lah tandon lah ya siap kalau di sampingnya di tank ini terus terus dari belakang kita sooknya ini pake yang dulu pas aku beli ini Sances yang setahun yang lalu ya ya awal dulu awal dulu itu pake ini tapi sooknya mas tadi kita coba kita coba ya mati? nggak mati ya? oke masih lumayan lah lho nah ini kemarin diubah sama Mas Aldope itu lu jelasin ya Mas? kemarin itu terlalu kebelakang jadi ini nggak bisa dipasang nah ini udah mau pakai kotor jadi gara-gara ini kemarin ini sebelumnya ini tuh di sini ya di sini pucuk sini pucuk sini kan nggak ada ruang tempat rem terus kali perair nggak ada tempat akhirnya dimajukan ya Mas ya iya terus yang unik di sini lho master remnya master remnya tau nggak ya kira-kira lagi dia di situ lho master remnya itu di sini nah ini kan tempat uli minyak Mas oh iya minyak minyak sini apa sini Mas? master rem di sini yang langsung nyambung ke sini lewat ini ini nih tersembunyi tersembunyi jadi terlihat nih kan biasanya di sini tuh mau tak taruh sini kan nggak ada tempat mau tak masuk Nenek dalam sini itu harus nyewak rangka nanti lah nyewak rangka itu mengurangi kekuatan oh iya Mas ya siap-siap bahaya mendingan taruh sini tapi ya unik loh Mas unik peda ini peda unik kayaknya ini pertama kali ya tau sama tau nggak mas sepeda K75 di Giat Rabah sih aku nggak tau Mas belum pernah ya lagi ini ya kayak ulung kan ulung kan ulung kan ulung kan C70 itu banyak tapi V 75 baru ini kayaknya makanya aku pengen ngakit ini kayak gitu nah ini mas masalah sudut kok kira-kira aman nggak Mas kalau amannya malah aman Mas karena tegak ooo tapi kurang lembut lah kurang lembut harusnya kan rodok iring Mas miring harusnya harusnya agak miring tapi ini di beli ini mau tak taruh ke depan sini tapi harus merowok tanki harus nyewak tanki lah nah kan motornya buat perjalanan jauh nanti mengurangi kapasitas bahan kapasitas woi siap tapi nanti misalnya tank ini jadi dikerasin ini bisa ya Mas Mas ditaruh sini misalnya ini nyewaknya mas oh iya Mas banyak ya tapi nggak bisa kalau misalnya nggak ada diundurnya Mas ya banyak ya ingin lebih enak tapi ini lebih enak tapi ini lebih enak misalnya ini ditambahin apa ya Mas ditambahin ini tidak enak enak ya Mas enak ya Mas nggak kayak orang ini ya Mas ya, ini yang enak ini tutupnya ini nggak enak Mas tidak mas ditutupin itu kalau aku ini kok selabernya nggak ganti ya Mas sudah apa Mas lah ini kayaknya ini ya kayaknya ini kayaknya ini aja mas kayaknya masih masih enak ya enak ya jadi apa mas ini apa enak Mas kayaknya masih enak mas cocok nggak ini atau apa enak apa sepinanya apa enak 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 apa enak 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 yang penting kita nutupi mending ditambahkan apa enak mas enak diganti oh nggak ada pvc ya tapi karena dia menyesuaikan bodinya toh sepuluh oh pvc bodinya 75 oh iya masuk masuk kayak gini loh tapi ini yaudah 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 bikin pvc mas nanti aku gosong ya aku ngelak ini ini foto kok wau gosong banget tapi kok pionya masih kirim ya di pvc apa nggak diganti ini selesai ini ya iya dicokok dicokok ya enaknya dikatut pvc ini dikatut pvc ini apa ini ya mas pvc ini ini ya enaknya mas ini ya ini ya oh iya tapi ini dulu nanti kita tembel PVC sampai sini biar lebih rajin ini kan belum sesentan rencana ini juga tak belikan Pro-G ya iya bilet bilet ya? bilet ya yang murah kan bilet ya? orang-orang bilet oh, yang Pro-G lah yang murah ya? lah nggak ada yang gini-gini tuh mas yang ada lensanya gitu lampu tembak lampu tembak aja ya kok itu termasuk senter ya? motornya ya nah nggak ada eh betul yang diputu yang diputu lo yang ganteng kan di aslinya ya mas? hehehe kayak lah, menurut siapa nih mas? menurut siapa kalau misalnya punya motor ini dan mau nggak mau modif lagi tuh kurangin deh apa? menurut siapa? apa ya? ini sok depan mas harus yang kurang mas sok depan ya? sok depan, diganti tele? nggak punya bebek, tapi yang lebih bagus kan ini sepin punya Matic ya mas kurang kuat sih oh, kurang kuat? terus bebek, apa yang itu mas? sogun sogun ya? oh sogun dur nih mas, ini yang sogun tinggi sogun mas tinggi sogun ya? tinggi sogun, tapi travelnya lebih panjang udah, ambasnya juga lebih panjang lebih dalam lah jadi ini, kok kan ini? pakai ini? bisa, tetap pakai ini bisa juga, ini aja tapi ini cuma ganti ini dan ini oke, malah murah hmm tapi sama anak-anak ya? apa-apa? aku enak, tapi nggak mau tuh mas oh ini omku ya mas sekitar yang mana mas? wah nggak ngerti apa mas pakai ruang atasnya itu mas? kok nggak sampai? nggak sampai ya ya, nggak boleh malah kok ini malah bisa mundur diunggiri oh, ini belakang ulungku, C70ku oh, ada mas? ada, tapi kalau ini rusuh oke, oke, kita harus nggak apa, cek kontenku dahulu nah, ini ulung harapannya mas Aldo yang motor trail oh, ini bagaimana mas? iya mas wah, bagus lho segini lho nanti bang wah, rekomen nih nanti pakai ini cari kita cari yang sogun sok depan sogun wah, mantep nah, kira-kira menurut kalian bagian mana? C70 sama V75 tadi lho bagian mana kira-kira yuk mas, apakah ini? kan, dukurit mas tapi yang travelnya lebih dalam ah oh, lebih dalam ya? oh, oke lho kan enaknya sebabnya kan di luar yang ini di dalam iya, di miring ya di miring oke, oke jadi, mesinnya kaya mas? mesinnya keren mas mesinnya keren keren juga cukup ya mas tetap berubung ya berubung ya mas berubung ya wosioh sudah langkah V75 langkah V75 kalau tandat ngantuk mas boleh ya mas iya nah, ini loh mas kok enaknya menurut saya ini dipikirkan ya mas kalau suatu saat ini tinggi di ganti ini apa? yang model raceran saya ganti ya, ya raceran bisa iya, masuk akal saja bisa tapi, kamu tetap pakai robot ini mas? tetap bisa mas? bisa jadi, ini jurunnya ini mas di panggungnya bisa, kan tidak terlihat aku punya apa mas? ini cafe racer dulu sama ada yang racer bunder iya aku ada apa itu dikainya ini? tapi, dikainya ini nggak cukup oh, nggak cukup ya? kayaknya nggak ada di rumah nggak ada di sini jadi, aku butuh apa? yang lainnya? racer dong itu racer dong? aku kayak panggung-panggungnya nggak ada di sini oh, yang lain lah racer mas tapi, saya juga cek ke depannya lalu ini bengkong ya gue doang, nanti bengkong sih ya, lalu ini lalu bengkong nggak ada oke ini nanti di... nyalakan nyalakan coba mas, nyalakan mas aku kenal potnya kurang enak mas oh, nggak apa-apa mas gue sementara wah, mas anak ini oh, ini maur gue dong aku neng lagi yang mau kecebaan batman ini kenapa ini? enggak enak ga jadi nanti lagi hahaha mas, aku juga mau meniksa pingkat ini oke oke, pulang dong ya sudah, langsung on route on route apaan? oke kalau meniksa nyoba ya road sih gua mobil malahan wah, nggak sabar ini oke, yuk ini, kita bisa lagi masuk enggak ada adum enggak ada sampai enak bloknya di masuk gila enggak ada tapi enggak ada adum enggak ada adum iya sih, benar ada adum tapi enggak ada adum jalan jauh sih enggak ada tapi enggak mungkin enggak ada adum jadi ini lalu kilogram Alhamdulillah banget ya lor, akhirnya motor sih, tak tunggu-tunggu tak ingat-ingat motor ini tuh udah 2 tahun yang lalu ya, proyek ini mantap bener-bener bersyukur banget aku akhirnya, sekarang aku bisa menaiki, bisa merasakan mesin yang mungkin menurut kalian dan menurutku juga, ini masih belum maksimal alias masih kocak sana-sini perlu pembenaran lah untuk bagian mesin tapi insya Allah untuk dibuat terapas-terapas ringan, bisalah ini pasti aman ya semoga besok udah bisa langsung test rate lho di konten selanjutnya ya sedoakan saja, nggak ada hal yang kan, biar bisa test rate katanya temen-temen sih kalau udah pakai visi, harus siap-siap dana, dana dbmi lho tapi yowis, resikonya 2 tak nceng gitu lho, aku kemarin pakai nija juga boros banget tapi emang tenaga ini mantap, untuk si Sanchez ini masih standar lho di sini ini belum mau proses, dan dia itu katanya penjualnya dulu itu full cut ini tapi aku belum terlalu paham sih antara full cut sama yang porti sama yang lain itu belum paham aku rasanya gimana juga aku nggak terlalu ngerti awalnya si Sanchez ini tuh tak sakit buat terabas-terabasan, ya setema jadulan lho lho di indonesia kalau jadulan tuh ya motor laki atau motor mesin berdiri nah aku mau bikin yang nyelenen lho, motor jadul tapi mesin bebek ya ada sih Win 100 mesinnya slip engine alias mesin bebek tapi dia bodi ini kan motor laki yow, tank ini diatas nah kalau V75 ini motor jadul, bodi tapi bebek yes pokoknya ngunulah lho, nah ini juga ada hubungannya sama pakai mesin vis karena yes kalau mesin vis buat terabas kan enak, powernya lumayan lah untuk sekelas bebek tapi dengan berjalan waktu akhirnya pemikiranku berubah aku niatkan motor ini tuh bukan lagi untuk terabas lho tapi lebih ke dual purpose aja, seperti buat terabas yang ringan, terus overland, kecil-kecilan kayak gitu tapi sayangnya aku udah ambil mesin vis air, kenapa? ya menurutku sih ya ini, kalau menurutku 2TAC itu kalau buat overland kurang pas lah karena pasti boros, sedangkan kalau kita overland tuh persiapan cuma di awal gitu pas di tengah-tengah kita pasti butuh bensin secepat mungkin nah kalau pakai 2TAC pasti ribet, terus oli samping juga tapi ya wes lah dijalannya jadul biar ada cerita ya lho pokoknya terima kasih buat kalian semua yang udah support selalu tanpa kalian aku, bukanlah siapa-siapa lho tapi tolong juga jangan diajak ya lho, motor hodong-hodongku ini karena kali lagi aku lagi berproses membangun si sacez ini ini masih awal permulaan, yes pokoknya bismillah lah